oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya pada episode sebelumnya kita sudah membahas teman-teman tentang cana paru yellow centarum yang sudah saya beli dari aplikasi lazada teman-teman videonya ada di video sebelumnya dan video selanjutnya kita akan mencoba untuk menghias aquariumnya teman-teman saya juga sudah pesan sama ini juga tuh disini ada sudah diterangkan ini dari lazada teman-teman sama dan kita pesan ini teman-teman nanti ya kita coba nah pasir malang merah kasar katanya teman-teman untuk aquascape untuk harganya cukup terjangkau cuma 10.000 anda teman-teman 9.989 perak oke kita coba ini pakai ini benar pasir malang merah atau bukan teman-teman kita coba unboxing teman-teman bagaimana eh di dalamnya karena saya juga masih penasaran apakah ini asli atau tidak teman-teman terkadang kita jika pesan dari aplikasi lazada jika pempenjualnya itu tidak amanah teman-teman terkadang suka palsu di dalamnya teman-teman kita coba nih ini sudah ada yang menyobek kita hitamnya bukan nyobek ya tapi sudah terbuka oke kita coba buka dulu oke karena kali ini saya sendirian menurut tidak ditemani oleh teman-teman saya ya lain hujan seperti ini ternyata wujudnya teman-teman coba buka dulu ya unboxing unboxing ini yang namanya pasir malang merah teman-teman seperti ini bentuknya ternyata ini benar pasir malang wah ternyata seperti batu teman-teman terakhirnya beda seperti pasir yang berada di tempat kami teman-teman yes keren parah ini harus dibersihkan terlebih dahulu nanti kita akan coba untuk pasang di aquarium teman-teman bagaimana keseruannya ikuti terus video kami teman-teman oke teman-teman ini dia akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah dipasang teman-teman tinggal nanti di episode episode yang lain kita akan cari kayu yang agak kuat teman-teman yang bisa dimasukkan ke dalam aquarium ini teman-teman ikannya juga agak lincah kelihatannya teman-teman namun ini masih ada ini teman-teman ada yang putih-putihnya mungkin kemarin terlalu lama di packing di dalam aquarium jadi si ikannya itu agak ada yang warna putih-putih dikit teman-teman saya sedang coba kalin dengan garam ikan teman-teman mudah-mudahan dia sembuh teman-teman sekarang udah beda teman-teman dia itu agak lincah agak mau naik-naik yang pertama ini airnya agak keruh juga mungkin karena pengaruh dari si batu ini teman-teman kita akan coba nanti simpan dulu selama tiga hari lalu kita akan ganti lagi airnya mudah-mudahan si warna ini bisa hilang teman-teman warna keruh ini karena selain itu juga di tempat kami sekarang airnya agak jelek teman-teman akibat terguyur oleh hujan jadi sumur-sumur itu masuk air teman-teman masuk air hujan jadi kotor mudah-mudahan untuk kedepannya tidak keruh teman-teman si ikannya mungkin dari sini agak ini teman-teman agak silau ya nah ini ikannya teman-teman dia sedang istirahat dulu mudah-mudahan cepat sembuh ya mungkin untuk video kali ini juga sekian kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan video yang baru saya kakak beserta tim jajaran K27 mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya see you the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati